Hai Assalamualaikum guys, balik lagi di channel Gocel, bentar di masanya Nah hari ini gue pengen nge-review kopi-kopinya nih Dan ini gue gak sengaja nemu di salah satu minimarket Nah itu gue lagi biasa lagi nyari minyak ya sayang Lagi mulai langka, gue gak ngerti kenapa ya Padahal mungkin pada payah panic bring kali ya Padahal luar biasa loh Gue nyari minyak tuh gak ketemu Tapi emak gue udah menemukannya jadi Alhamdulillah lah ya Oke, jadi gue pengen ngasih liat kopi yang Lu pasti tau brandnya Dan gue juga pernah review dan dia tuh menang perang kopi di channel gue Nanti gue kasih linknya di bawah Biar lu bisa liat tuh yang pas perang kopi Oke, gue keluarin ya Satu, dua, tiga Taraaa, ini dia Ini adalah kopi kenangan Coffee to go Apa ya dibangin? Coffee to go ya bener Nih, drink coffee to go nih Ini ada yang rasa avokadol Fresh milk dan avocado flavor Nih Tuh ya, kalau kalian lihat Gue kasih liat, gue deketin lagi deh Tuh ya, ini kopi kenangan Yang dijual di Alphamart Lucu ya warnanya ya Terus ini yang black aren, fresh milk dan real gula aren Ini berarti kopi gula aren ya Kopi kenangan mantan mungkin Nih, tuh ya Warnanya ini item gitu Cakep ya Gue suka sih packagingnya lucu banget Ini yang terakhir ini mantan Cino Mantan Cino, cappuccino with fresh milk Tuh ya Ini warnanya Warnanya warna pastel ya say Dan di tengah-tengahnya tuh Ada Dan ini tuh baru banget launching Ini pun Nggak di semua Gue belinya tadi Gue kasih tau di Alphamart ya Dan gue Ngecek juga barusan Itu di semua Nggak di semua Alphamart udah ada Dan ini pun kemarin pas gue beli itu Dia belum dimasukin ke sistem Jadi Gue beli Yaudah mbak Saya mau Mau ini mau beli Bisa nggak Tapi belum bisa mbak Paling bisa besoknya mbak Please dong biar gue maksudnya nggak balik lagi gitu Karena Alphamartnya lumayan jauh dari rumah gue gitu Oke jadi Mbak-mbaknya dikasih Dibilang harganya tuh Per botor 9.500 rupiah aja Nanti kita coba Apakah rasanya enak? Gue penasaran ya Ada tiga Oke Langsung next review Nah oke Nih gue udah siapin gelas Gue Kita cobain dulu Yang pertama Hmm Rasanya yang basic dulu nih ya Mungkin ini dibilangnya Kopi Gula Aren Dan disini tuh Dia ada kalorinya guys Nah kalorinya tuh 190 kalori Per 220 mili Ini tuh Ada lemak totalnya 3,5 gram Kolesterol 5 miligram Lemak jenu 3,5 miligram Eh sorry 3,5 gram Protein 3 gram Karbohidrat total 3,6 gram Gula total 25 gram Garam natrium 140 gram Ya aku lama bisa gitu Dan dia katanya harus Dikocok dulu guys Oke Dan ini tuh lucu Tau packagingnya gue suka Nah begini guys Dia dalamnya putih gitu lah Bagusnya Hmm Longinya sih enak ya Sai Kopi tuh harus cium aromanya dulu Kalau aromanya enak Berarti Rasanya biasanya enak Nih ya guys ya Kental ya Gue sih gak expect Dia akan kental kayak gini Tuh kalau kalian bisa lihat Dia kental banget Dia kental Oke mari kita coba Bismillahirrahmanirrahim Hmm Enak banget guys Ini di Menurut gue Kalau lu kasih Eh gula Sorry Dikasih air putih lagi Itu tuh Air putih Es batu Itu bakal lebih mantep Karena ini tuh kental Jadi Menurut gue dia oke Buat minum di botol Terus misalkan kalian Tambahin es lagi Itu tuh enak banget Karena itu manisnya Menurut gue sih too much ya Kalau untuk di satu botol ini Jadi kalian bisa tambahin es batu lagi Dan itu Menurut gue rasanya jadi Mantul Oke Kita next Ini kita bersihin dulu ya Biar warnanya gak ke campur-campur By the way Ini gue keracunan Nama katasya-tasya loh Dia tuh Brand ambasador Dan memang sih Gue minum ini juga Nggak tau Ini kan lambung gue Akhir-akhirnya lagi bermasalah ya Tapi gue minum itu tuh Lambung gue gak sakit Aman banget Iya gak sih Oke kita lanjut Kita coba yang Avocadolnya Avocadol gak tuh Avocadolnya yang terakhir aja deh Ini kan rasa paling unik Karena ada alpukatnya Ini kita coba yang Mantan Cino dulu Mantan Cino itu ada 160 kalori Per 220 ml Lemak totalnya 4 gram Terus kolesterol 4 gram Lemak jenuh 3,5 gram Protein 3 gram Karbohidrat 29 gram Gulanya 20 gram Dan garamnya itu 160 gram Dan harus dikocok dulu Mantan Jadi lucu banget Waranya ungu pastel Selesai Cantik Cantik Oke Kita lihat ya Ini guys Kalian mesti lihat Dia kental apa enggak ya Difokusin dulu coba Tuh Uh kental ya Shay Tuh Luar biasa Nih Kalian bisa lihat Dia kental tuh ya Enggak bukan yang Kopi Kayak Yaudah kayak kopi air gitu Enggak Dia kental Bismillahirrahmanirrahim Ini gue cobain Yang mantan Cino Enak Yang mantan Cino juga enak Nanti yang Favorit gue kasih tau Di belakang ya Ini kalau menurut gue Manisnya pas Terus Kopinya Enggak terlalu strong Tapi Pas gitu Masih kerasa strong Kopinya Nah kalau yang ini kan Dia enggak terlalu strong nih Dia agak lebih dominasinya Di gula arennya Kalau ini dia Berasa banget Cappuccino gitu Endul Pokoknya manisnya juga pas Enggak terlalu manis Menurut gue ya Oke kita lanjut ke Yang Avocado Seperti biasa kita Tuang dulu guys Biar Netral ya Mantap Oke Kita lanjut yang Avocado Nih ya Dikocok dulu Oke Kita buka Ini warnanya pink loh Buat kalian pencinta pink Ya kan Cucok Hmm Ada wangi-wangi alpukatnya Saya Kita lihat ya Nih Kita lihat warnanya Sama sih warnanya coklat ya Kita tuang nih Oh ya Oke Bismillahirrohmanirrohim Kentelnya sama ya Dia enggak Enggak yang Kopi encer Tapi kental Bismillahirrohmanirrohim Ternyata kopi Ternyata kopi sama alpukat Enak ya Gue baru sadar loh Sesuai Gue enggak Gue enggak Nyangka sih Rasanya bakal enak Cuman menurut gue tuh Rasa alpukatnya Enggak terlalu Too much Berasa ya Jadi deh kayak Ada aftertaste Mungkin kalau kopi Terlalu strong Alpukatnya juga enggak enak Tapi menurut gue ini Lumayan enak Untuk Avocado Eh sorry Mana tadi Ini dia Avocado Jadi Ada alpukat-alpukatnya Ada aftertaste Alpukatnya Tapi enggak terlalu strong Rasa alpukatnya Masih Ya masih bisa ditolerin Sama murud lah ya Gue sih enggak tahu Kalau misalkan yang Versi ini kan versi botolan Gue enggak tahu Kalau yang versi-versi Kayak Yang bener-bener Yang kayak Gede-gedenya gitu Kayak misalnya Di kopi kenangan Ada enggak ya Gue lupa deh Itu kopi kenangan itu Menang di waktu battle Perang kopi gue Dia juara satu Karena rasanya itu Enak banget Yang kopi kenangan mantannya Sama yang hazelnut coklatnya Itu endulita banget ya Nah oke Kesimpulannya menurut gue Semuanya enak Nah dan ini nih Kopi fresh milk Black arennya ini Menurut gue terlalu manis sih Terlalu Too much Ya mungkin Rasa si Aren gula arennya Gue lebih suka Yang kopi kenangan mantan Daripada yang ini ya kan Kalau ini terlalu manis Banget Menurut gue Oke Kalau yang ini Gue suka Ini suka Eh sorry yang ini Yang si mantan Cino Ini juga enak Menurut gue Rasanya tuh pas banget Terus manisnya juga pas Rasa kopinya juga pas banget Buat kalian yang Gak terlalu suka kopi Banget Menurut gue Gue saranin yang ini Daripada ini Agak lebih strong kopinya Nah kalau misalkan yang ini Ini tuh Kalau kalian pengen suka Kopi-kopi yang unik Nah ini tuh unik banget Karena ada after paste alpukatnya Ini juga enak Jadi menurut kesimpulan gue Yang paling gue suka itu Yang ini Mantan Cino Yang kedua itu Avocado Yang ketiga itu Black arennya Nah Semuanya enak menurut gue Karena gue memang suka banget Sama kopi Tapi yang paling Recommended dari gue Kalian harus banget Mau nyobain yang mantan Cino ini Dan ini enak banget Dan kalian bisa makan Sorry Minum Kopi kenangan Tanpa harus ribet-ribet Tanpa harus ke Kopi kenangannya Kalian bisa langsung beli di Alphamart atau Indomart terdekat Gue sih gak tau ntar kalian update ya Di tempat kalian ada atau enggak Karena gue juga gak tau Di Instagramnya Gue belum liat postingan tentang ini Tapi gue tau ini Di launching itu sekitar Awal tahun ini Kalau gak salah deh Gue lupa Pokoknya gue pernah liat Dan ini gue juga gak sengaja Ketemunya Oke Jadi kalau misalkan kalian Udah cari dan menemukan Coba tag gue di Instagram Di at Mentari inget di ganti ya 2407 Oke Thanks for watching Ini akhir dari video gue Jangan lupa like Comment, share, dan subscribe Oke bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh